Bu Hayro dikabarkan gurunya, nanti akan ada di zamanmu muncul seorang Nabi. Dialah penutup Nabi di masa ini, yaitu Ahmad, yaitu Muhammad. Bertemulah mereka, berdialoglah mereka. Disitulah muncul nur pertama kali dari Nabi Muhammad SAW. Nabi berbicara sesuatu yang tidak layak, yang tidak mungkin dibicarakan oleh seorang anak kecil. Anak kecil mana mengerti mengenai Tauhid. Tapi Nabi Muhammad bisa berbicara tentang La Ilaha Ilallah. Nabi Muhammad bisa berbicara tentang Allah Ahad, Allah Samad. Nabi Muhammad menolak berhala latta dan uzza. Bu Hayro akhiran. Akhirnya Nabi Abu Khayro mengatakan, Wahai Abu Talib, Anak ini adalah seorang Nabi. Anak ini seorang Nabi. Ini adalah penghulu alam semesta. Menutup semua para Nabi dan Rasul. Semenjak hari ini jangan pernah engkau bawa lagi dia berdagang. Karena jika ahlu kitab tahu, Yahudi tahu, mereka akan membunuh anakmu ini. Maka Abu Talib pun mulai ketakutan. Segeralah Abu Talib bersama semua kafilahnya pulang menyembunyikan Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Berarti Nabi Muhammad sudah dikenali sebagai Nabi semenjak kecil. Siapa yang mengenali? Bu Hayro. Siapa lagi? Abu Talib. Audio channel. Sayyidina Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Waja'alana min umati Sayyidina Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Asyadu an la ilaha illallah Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli ala Sayyidil wujud Sayyidina Ahmad Sayyidina Muhammad Wa ala alihi wal mahdi khalifatihi wa sallim Amma ba'du Bagaimana? Ngantuk? Colek temannya. Ada yang ngantuk-ngantuk tuh kasihan. Capek kali ya. Jangan dibully ya. Dibangunin ada colek ya. Mau denger cerita gak? Mau. Yaudah. Yang tidur dibangunin tuh. Bangunin, bangunin yang tidur. Tarik nafas panjang-panjang. Kita tuh ngantuk karena oksigennya kurang. Maka biasakan nafas itu agak sedikit panjang. Agak dalam. Gitu ya. Adinda ini kalau bernafas itu cuma keisi 10-20 persen. Parah-paruh-paruhnya gede. Dua lagi kiri-kanan. Penyakit kok. Apa namanya yang disebabkan virus corona itu karena biasanya pernafasannya gak kuat. Maka kuat-kuat. Kalau bisa disini ada latihan pernafasan. Semoga nanti dipersiapkan ya para ustadz, para pengurus. Yang sama-sama kita hormati pimpinan hiasan. Pak Dr. Cepi ya. Kemudian para asati, para masyaih, para kiai, dan yang terkhusus spesial adinda para siswa, siswi, santriwan, santriwati. Insya Allah besok hari santri. Maka saya sampaikan selamat hari santri nasional. Untuk semua para santri. Mari kita bacakan. Al-Fatiha. Dulu-dulu gak ada hari santri. Baru belakangan ini ada hari santri. Dan ini keberkahan bagi kita semua. Dan adinda harus tahu, negara ini banyak hutang kepada para santri. Yang mendirikan negeri ini dulu adalah para santri. Cuma beberapa yang bukan santri. Sedikit sekali ada beberapa nasionalis. Cuma satu yang non-muslim. Tapi para santri itu hatinya luas. Gak saklek, gak ekstrim. Maka mereka bisa hidup berdampingan dengan siapa saja. Tapi hari ini ada yang bukan santri. Ngaku ahlu sunnah. Lalu dia membitahkan, menyalahkan sesama ahlu sunnah. Itu bukan santri. Kalau dulu ada santri kalong. Kalau ini sati kampret. Kurang gede. Ini menyedihkan. Sangat menyedihkan. Kok ada orang beragama Islam. Membidah-bidahkan sesama muslim. Nyalah-nyalahin. Cuma karena maulib. Baik. Kita dengar cerita ya. Suatu kali. Kakek dari Nabi Muhammad. Yang bernama siapa kakeknya? Abdul Muttalib. Abdul Muttalib. Bernazar. Apa nazarnya? Lawwal wulida li'ashrah abna. Lanahartu ahad minhum. Seandainya aku mendapatkan sepuluh anak. Lahir sepuluh anak. Aku akan menyembelih ke yang sepuluhnya. Jadi yang ke sepuluh. Yang paling kecil disembelih. Maka lahirlah Haris. Lahirlah Uqail. Lahirlah Abu Lahab. Lahirlah macam-macam Abu Talib. Sampai terakhir. Yang ke sepuluh lahir namanya. Abdullah. Abdullah bin Abdul Muttalib. Maka. Abdul Muttalib pun membawanya ke Kaabah. Sampai di Kaabah itu anak Abdullah udah mau disembelih. Tiba-tiba diselamatkan oleh saudaranya dibawa lari. Maka datanglah kaum Quraish kepada Abdul Muttalib. Kaum Quraish itu suku besar. Suku yang menaungi Abdul Muttalib. Jadi Abdul Muttalib itu ayahnya namanya siapa? Hashim. Nama saya siapa? Ar-Razi Hashim. Mirip ya? Namanya doang. Bani Hashim itu disebut di bawah naungan Bani Quraish. Berarti Abdul Muttalib di bawah naungan Bani Quraish. Quraish. Datanglah orang Quraish semua. Eh Abdul Muttalib. Itu anak kamu kenapa mau disembelih? Kata beliau. Saya nazar. Nazarku tidak boleh dibatalkan. Lalu. Apa kata orang-orang Quraish? Tunggu wahai Abdul Muttalib. Kita undi saja. Kita undi. Gimana undinya? Dikasihlah sepuluh dari anak itu. Sepuluh. Kendi. Siapa yang ada isinya di situ. Ketika diputer. Berarti dia nanti akan disembelih. Maka dibagilah. Ternyata yang dapat kendi yang ada isinya siapa? Abdul. Abdullah. Yaudah. Akhirnya Abdul Muttalib tetap mau menyembelih. Apa kata orang Quraish? Baiklah. Kalau begitu kita undi lagi. Nanti sekali undi. Kalau masih dia yang terpilih. Kami ganti sepuluh domba. Jadi supaya gak disembelih diapain? Diganti dengan sepuluh. Diundi lagi. Ketemu lagi nama Abdullah. Diganti lagi sepuluh. Domba udah dua puluh. Diundi lagi. Masih Abdullah. Diganti lagi jadi berapa? Tiga puluh. Pusing orang Quraish. Tapi Quraish ini karena banyak juga yang kaya. Mereka bilang. Teruskan. Ini cucu kita. Gak boleh dibunuh. Gak boleh disembelih. Undi lagi. Sampai diundi ke yang sepuluh kali. Berarti sepuluh kali sepuluh berapa? Seratus domba. Jadi harganya Abdullah itu seratus domba. Akhirnya yang ke sepuluh kali. Tidak lagi di. Teruskan undiannya. Karena namanya sudah hilang. Bukan ke beliau lagi. Abdul Muttalib pun tidak jadi menyembelih siapa? Abdullah. Besarlah Abdullah. Maka Abdullah ini dapat gelar. Az-Zabih Az-Zani. Orang yang akan disembelih. Yang nomor dua dari keturunan Ibrahim. Yang pertama siapa? Wah pinter. Sayang nih saya gak bawa ridak nih. Kalau ya saya kasih hadiah nih. Yang bisa jawab saya kasih hadiah biasanya ya. Jadi yang pertama Nabi Ismail. Jadi disembelih kan Nabi Ismail? Enggak jadi. Abdullah pun tidak jadi disembelih. Abdullah kemudian jadi dewasa. Abdullah kemudian menjadi pedagang. Setiap kali musim dingin. Iyam belanja ke wilayah selatan karena agak hangat. Ketika musim panas dia berangkat ke utara ke wilayah Syam. Wilayah Surya. Bahkan ke wilayah Busra. Ke wilayah Syam. Dan berbagai wilayah di utara. Masih muda tapi sudah keluar masuk negara orang. Ini Adinda ini sudah berapa kali ke luar negeri. Belum banyak ya? Belum ya? Apalagi sudah kena COVID. Sudah gak sempat kemana-mana. Abdullah sudah bolak-balik ke luar negeri. Dalam perjalanannya mau pulang. Dia bertemu seorang perempuan. Perempuan ini hafal kitab suci Taurat. Dan doa-doanya sakti. Ketika melihat Abdullah. Apa kata si perempuan? Wahai hamba Allah. Datanglah ke rumahku. Aku berminat kepadamu. Wah ini perempuan berani juga ya. Berani dia malaki. Ada yang berani gitu gak? Sekarang gak berani. Entah kalau seneng pasti berani. Ditariklah dia ke rumah. Masuklah ke dalam rumah Abdullah. Ke rumah si perempuan itu Abdullah. Di dalam rumah si perempuan itu ingin menggoda Abdullah. Ingin merayu supaya Abdullah mau menikahinya. Tiba-tiba Abdullah gak nyaman. Perasaannya hilang. Di saat itulah dia kemudian loncat dari rumah. Keluar dari rumah itu. Dan dia kabur dari perempuan. Padahal perempuan itu cantik. Sebagai mana kaburnya orang daripada melihat hantu. Emang hantu ada? Hantu lari gak? Kita lari kalau disebut begitu. Meskipun hantunya belum jelas ada. Kabur dia. Cepat-cepat dia pulang. Ternyata di rumah sudah disiapkan. Kenduri. Sudah disiapkan akad nikah antara Minah binti Wahab dengan Abdullah. Siapa yang menyiapkan? Abdul Mut. Talib. Apa kata orang Quraysh? Ayo kita nikahkan. Anak ajaib. Yang sudah kita habiskan harta kita seratus domba. Untuknya agar hidup. Dengan perempuan terbaik dari suku Zuhriyah. Yaitu Aminah binti Wahab. Manetika disebutlah beliau Aminah Az-Zuhriyah. Itu perempuan paling cantik di zamannya. Dan paling mulia. Karena Wahab adalah pemimpin kaum. Pemimpin kaum Zuhriyah. Dinekahilah mereka. Dan dalam beberapa hari. Aminah. Langsung hamil. Hebat gak tuh? Pindahlah. Apa yang tadi dilihat oleh si perempuan yang hafal kitab Taurat. Si perempuan itu ternyata melihat di wajah Abdullah ada Nur. Maka dia langsung tarik Abdullah. Dan minta Abdullah untuk melamarnya. Tapi Abdullah sudah dinikahkan dengan Aminah. Aminah pun sudah dinikahi oleh Abdullah. Akhirnya berpindahlah Nur dari Abdullah kepada Aminah. Di saat itulah Abdullah kemudian berdagang lagi. Lewat lagi dekat rumah si perempuan yang dulu menggoda dia. Apa yang terjadi? Abdullah kemudian sekarang mencoba mendekati rumah perempuan itu. Tapi perempuan itu buka pintunya dan dikatakan. Kok Abdullahnya beda dengan Abdullah yang kemarin? Maksudnya apa? Jadi Abdullah nanya. Apa maksudmu? Aku adalah Abdullah yang engkau kemarin minta menikah. Jawaban daripada si perempuan. Beberapa hari yang lalu. Ra'aitu fi wajihika nuran. Beberapa hari yang lalu aku melihat di wajahmu cahaya. Aku tidak tahu cahaya apa itu. Tapi aku ingat dalam kitab suki jika dikatakan bahwa seorang nabi akhir zaman ayahnya mempunyai tanda cahaya di wajahnya. Tapi al-an ma'ra'aitu fi'ka. Zahaba'anka nuruh. Sekarang nuruhnya telah pergi. Aku tidak berminat lagi kepadamu. Tutup pintu di kunci amadiyah. Abdullah pun jalan. Bingung. Ada apa gerangan? Terus setelah Abdullah bergerak, bergerak, bergerak. Beliau kemudian berdagang berbulan-bulan. Ternyata ajal pun datang. Di tengah jalan beliau wafat. Belum sempat pulang. Belum sempat melihat istrinya hamil. Belum sempat melihat anaknya dikandung. Belum sempat melihat anaknya lahir. Abdullah sudah wafat. Jadilah aminah ibu yang janda. Janda ditinggal mati oleh suaminya. Kira-kira adik-adik ini kalau begitu sedih gak? Berarti Nabi Muhammad ini makhluk yang paling sedih sebenarnya. Tapi beliau bukan orang biasa. Allah ingin suatu rahasia yang lain. Nabi Muhammad disebut ummi. Biar tiada yang mengajarinya. Seandainya Nabi Muhammad itu ada ayahnya. Orang akan menuduh. Nabi Muhammad itu diajarkan ayahnya. Maka Nabi Muhammad dibuat oleh Allah tidak punya ayah lagi. Setiap malam, setiap pekan, setiap minggu, setiap bulan. Selama sembilan bulan. Sayidah aminah. Setiap kali tidur bermimpi didatangi oleh makhluk-makhluk suci. Ada kalanya Nabi Adam. Ada kalanya Nabi Nuh. Ada kalanya Nabi-Nabi yang lain. Sehingga tidak disebutkan satu persatu. Ibrahim, Musa, Isa. Terkadang didatangi oleh malekat. Dan malekat membawa makanan. Ketika dulu Nabi Isa dikandung oleh ibunya Mariam. Mariam dimanjakan oleh makhluk-makhluk di langit. Dengan buah-buah dari surga. Maka Sayidina Muhammad yang dikandung oleh aminah pun dimanjakan oleh Sayidina Jibril. Dibawakan buah-buah surga. Dibawakan kedimatan-kedimatan surga. Meskipun aminah tidak punya suami. Tapi dia hampir tiap malam melihat keajaiban dalam mimpinya. Apa kata Nabi Adam ketika masuk ke dalam mimpi aminah? Wahai aminah. Kamu sedang mengandung Sayidul Alamin. Penghulu alam semesta. Jika engkau melahirkannya. Fasamihi Muhammadan. Maka namakanlah dengan Muhammad. Besok-besok datang lagi Nabi Nuh dalam mimpinya. Apa kata Nabi Nuh? Wahai aminah. Kamu akan melahirkan penghulu para Nabi dan Rasul. Jika dia lahir, maka namailah Muhammad. Besok-besok datang lagi Nabi Ibrahim. Begitulah terus sampai beliau mau melahirkan. Ketika melahirkan, Allah kembalikan ruh Sayyidah Asia dan Sayyidah Maryam. Sayyidah Asia dan Maryam menjadi bidan mereka. Akhirnya lahirlah Nabi Muhammad tanpa berdarah-darah. Inilah keanehan di alam semesta. Apa kata Sayyidah Aminah? Ketika engkau aku lahirkan Muhammad. Aku tidak melihat darah. Tapi aku melihat cahaya. Cahaya itu tembus menerangi kaisar-kaisar. Kekaisaran yang ada di Rum. Dinasti-dinasti yang ada di Persia. Dinasti Persia di zaman itu meliputi daerah Hijaz sampai ke Yaman. Sampai ke Iran, ke Irak, sampai ke India. Semua terbuka. Terlihat oleh Sayyidah Aminah. Ini saya mau tanya. Kalau kita sekarang duduk di sini bisa melihat Malaysia enggak? Enggak bisa. Aminah saat melahirkan Nabi Muhammad melihat sekitar Arab bahkan sekitar dunia. Ajaib enggak itu? Karena yang dikandungnya sang ajaib. Nabi Muhammad s.a.w. Lebih mulia Maryam atau Aminah? Lihat dulu siapa yang dikandungnya. Siapa yang dikandung Maryam? Nabi Isa. Siapa yang dikandung Sayyidah Aminah? Siapa yang mulia-mulia Aminah atau Maryam? Aminah. Oke, paham? Maka adalah syair. Syair-syair teman-teman dari Mesir ya. Semulia-mulia. Senikmat-nikmat ibu. Khairun nisa sebaik-baik perempuan. Itulah yang melahirkan Nabi Muhammad s.a.w. Dan Nabi kemudian mengatakan, Nabi Muhammad mengatakan, Aku terlahir sudah di sunat. Eh, ada enggak yang dilahir sudah di sunat? Ya, di sunat umur berapa, Dek? Sudah di sunat belum? Belum ya? Sudah ya. Ada yang belum di sunat? Jadi rame nih Pak Doktor. Bagi laki-laki wajib ya di sunat. Bagi perempuan tidak wajib. Dianjurkan. Jadi kalau perempuan jangan ditanya. Cuma dianjurkan. Apa kata beliau? Coba dihafalkan hadisnya. Wulid tu maktuna. Aku terlahir sudah di sun. Sudah di khitan. Siapa Nabi yang pertama kali di khitan? Nabi Ibrahim pinter. Kita mau tanya. Yesus Nabi Isa di khitan enggak? Hmm? Eh, tahu dari mana? Nabi Isa di khitan. Kalian tahu enggak Yahudi di khitan? Sudah ketemu orang Yahudi belum? Belum. Sebenarnya di Indonesia ada sebagian keturunan Yahudi. Tapi tidak populer. Indonesia menutup cut dengan Yahudi. Tapi sebenarnya ada keturunannya di sini. Mereka diam-diam. Karena orang Indonesia benci dengan Yahudi. Karena Indonesia kebanyakan Muslim tidak senang dengan Yahudi. Waktu saya jalan-jalan dakwah di Paris. Saya jalan di komplek Yahudi. Jalan kita di komplek Yahudi. Begitu saja masuk ke Al-Quds. Yerusalem saya ketemu orang-orang Yahudi. Tapi saya enggak meriksa. Masa saya periksain celana saja. Enggaklah. Orang Yahudi kita tanya. Laki-lakinya di khitan enggak? Dan mereka mengatakan. Kami wajib di khitan. Karena ini sunnah Nabi Ibrahim. Ajaran Nabi Musa. Nabi Isa atau Yesus itu Bani Israel. Itu juga di khitan. Maka kenapa umat Nabi Muhammad lebih dekat kepada Nabi Isa daripada umat Nasarani? Karena umat Nabi Muhammad laki-lakinya di khitan. Ini baru fisik nih. Ini gampang nih kalau mau debat-debat. Inter-faith ya. Debat antaragama. Kita enggak bilang Kristen ya. Kita bilang apa? Nas. Nasrani. Nabi Isa nyembah siapa? Kalau Nasrani nyembah siapa? Gimana tuh? Jadi siapa yang lebih dekat ke Nabi Isa? Umat Muhammad SAW atau umat Nasrani? Nabi Isa Tuhannya berapa? Nabi Isa Tuhannya berapa? Umat Nasrani Tuhannya berapa? Ada satu kelompok Unitarian namanya. Mereka Tuhannya satu. Tapi itu kelompok minoritas. Baik. Kembali ke Nabi Muhammad SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Muhammad kemudian beliau dewasa. Mulai bukan dewasa. Mulai lahir belum dewasa. Baru beberapa hari. Orang Arab dulu punya tradisi. Kalau anak lahir disusukan. Disusui kepada ibu susu. Disebut Ummul Radha'ah. Apa disebut? Ummul Radha'ah. Radha'ah artinya susu. Ini dulu nyusunya pakai apa? Susu sapi. Jadi saudara susunya sapi. Enggak, enggak apa-apa juga kok ya. Ada tradisi begitu. Maka Nabi Muhammad kecil diserahkan kepada ibu susu. Tapi ini panjang ceritanya sebelum dapat aminah. Waktu itu ada pasar khusus untuk memilih ibu susu dan anak susuan. Itu pasar luar biasa rame. Datanglah ibu-ibu muda dari mana-mana dengan suaminya. Datang juga seorang, ya orang-orang Mekah ke tempat itu dengan anak-anaknya. Nabi Muhammad ini karena beliau yatim. Berarti ibunya jan, janda. Dan tidak punya kekayaan. Berarti disebut miskin. Enggak ada yang minat dengan si anak ini. Karena bayarannya kecil. Bayarannya kecil. Setiap ada ibu bawa anak, dia bawa dinar dirham banyak. Berebutlah orang untuk mengambil anak itu. Datang lagi ibu dari gang mana, dari bukit mana, semuanya ada yang ngambil. Ibu susu-ibu susu yang datang dari luar kota Mekah ingin mengambil semua. Tapi semuanya tidak ada yang cocok dengan Nabi Muhammad. Ada satu kali dicobain Nabi Muhammad ke seorang ibu, belum gak mau. Bahkan si ibu juga gak minat. Ah, duitnya dikit. Pindah lagi ke ibu yang lain. Nabi Muhammad juga gak mau. Si ibu susu calonnya juga gak mau. Terakhir sisalah satu orang. Dia berpulang gak bawa apa-apa. Ya sudah, itu aja yang dibawa si Muhammad bin Abdullah bapaknya sudah gak ada. Dibawalah semua ibu-ibu susu sudah berangkat ke kampung Sa'diyah, ke kampung mana-mana. Mereka sudah berangkat dari tengah siang. Ini sudah hampir sore, tapi belum dapat juga. Maka diambillah oleh Halimah Sa'diyah, anak yang ini. Anak dari Aminah, yang bernama Muhammad. Diambillah ini anak. Dan dikatakan bayarannya gak banyak, Neng. Gak apa-apa ya, gak apa-apa. Ya dibawa aja. Halimah itu perempuan yang kurus. Ontanya juga kurus. Sedangkan ibu-ibu yang lain, badannya gemuk-gemuk. Ontanya gemuk-gemuk. Kira-kira kalau orang gemuk, mohon maaf ya. Mohon maaf yang gemuk. Jangan ngerasa. Yang gemuk sama yang kurus, lari duluan mana sampai? Serius. Jangan tersinggung ya. Tapi kalau kedinginan, yang kurus menggigil. Yang gemuk, enak dia. Benar. Kalau siang-siang, yang kurus gak kegerahan. Yang gemuk, ngipas mulu. Ya gak apa-apa ya, salah kalian banyak makan. Halimah Sa'diah badannya kurus. Ontanya pun kurus. Dia bawa itu anak pakai onta yang khusus. Yang duluan ontanya gemuk, ibu susunya gemuk. Biasanya orang baru melahirkan gemuk gak? Tanya ibu-ibu yang sudah pernah melahirkan. Benar bu ya. Bapak-bapak yang sudah punya istri melahirkan, benar. Biasanya ibu-ibu, istri-istri pada gemuk. Tuh gara-gara kalian tuh ibunya jadi gemuk. Tapi halimah Sa'diah melahirkan anak, dia tetap kurus. Maka dia berjalan lah. Tanpa dia sadari. Dia sudah berpas-pasan dengan orang yang tadi jalan duluan. Bingung dia. Kenapa kok bisa duluan? Secara zahir, dia kurus ontanya. Kurus. Secara batin, dia membawa Sayyidul Alamin. Penghulu alam semesta. Girangnya onta, karena onta mengerti siapa yang dibawa. Apa kata Nabi setelah Nabi besar? Nabi mengatakan, tidaklah ada makhluk di bumi dan di langit. Keculi dia mengenalku. Dari kecil sampai besar. Semua makhluk mengenal Nabi Muhammad. Maka onta ini mengenal Nabi Muhammad. Jadi ternyata onta ini dari tadi, waktu di Mekah, setiap kali Halimah mendekat kepada seorang anak, ontanya gerak-gerak terus, tidak mau. Ketika mendekat ke Nabi Muhammad, ontanya langsung mendiluk. Dan dia ingin bersama Nabi Muhammad. Jalan terus itu onta. Cepatnya bukan main. Bagaikan angin, kalau enggak disebut kilat. Tiba-tiba sekejap sudah sampai di kampung Sa'adiyah. Heranlah Halimah, saya bawa anak apa ini? Kok cepatnya bukan main? Yang ibu-ibu gemuk, pakai onta gemuk, ontanya sudah kepayahan. Apakah disontak? Yang di atas gue kok gemuk amat? Maaf ya. Sudah mau maghrib, baru nyampe. Sedangkan Halimah Sa'adiyah nyampe sebelum itu. Waktu sore sudah sampai. Mulailah Halimah Sa'adiyah menyusui. Halimah Sa'adiyah ini menyusui susah. Tanya ibu-ibu, kadang-kadang air susu enggak bisa keluar. Susah keluar. Tapi semenjak Nabi Muhammad menyusui anaknya, anak Halimah pun ikut menikmati air susu yang satu lagi. Setiap kali disusui ke bagian kiri, dia maunya bagian kanan. Dia enggak mau bagian kiri. Maka yang kiri siapa? Saudara susunya. Jadi Nabi Muhammad cuma mau bagian kanan. Pernah diceritain ini dulu? Belum. Terus kalian maulidan ngapain? Maulid Nabi, hikmah pertama, kedua gitu ya. Ceritanya belum, udah hikmah aja. Cerita dulu baru hikmah. Baca akhir surat Yusuf. Dalam kisah mereka ada ibrah. Ambil dulu kisahnya, baru simpulkan ibrahnya. Ini saran ini kepada para semua ustad. setiap kali PHBI ambil cerita yang ada event kisah Nabi di situ. Itu sunnah. Itu sunnah para ahli hadis. Cuma karena semuanya ahli hadis, kita enggak mungkin baca kitab hadis di depan. Baru dimulai, mungkin sudah diturut semua. Maka kita bawa seperti cerita. Lanjut. Mau lanjut enggak ceritanya? Serius nih? Ngantuk enggak? Ayo kita teruskan ceritanya. Ternyata Halimah Sa'diyah ini punya kandang ternak tapi tidak terlalu besar. Jadi dia punya usaha beternak domba dan ontah. Tapi tidak terlalu besar. Ayah suaminya Halimah yaitu ayah susunya Nabi Muhammad itu setiap hari berangkat berangkat ke kebun. Di sana enggak ada kebun sebenarnya ya. Berangkat ke padang rumput. Mengembala apa? Mengembala domba. Semulai dari hari itu domba yang ada di tangannya ayah susu Nabi Muhammad itu gemuk-gemuk. Gampang makan. Jarang sakit. Semuanya sehat. Dijual-jualnya mahal. Maka lama-lama rumah itu jadi berkah. Lama-lama rumah Halimah Sa'adiyah menjadi sumringah. Senyum tiap hari. Mereka tidak pernah miskin. Mereka tidak pernah kehabisan uang. Mereka tidak pernah kehabisan susu di rumah. Mereka bahkan kelebihan susu. Mereka bagi-bagikan itu. Lama-lama Nabi Muhammad ini tambah gede, tambah gede. Nabi Muhammad itu tidak mau menyusai. Halimah. Jika dilihat Halimah Sa'adiyah sudah lelah, dia berhenti menyusui. Kecil sudah pengertian. Dia menyusui hanya syaratnya saja. Lama-lama makin besar seperti anak-anak. Mulailah Halimah Sa'adiyah melihat Nabi Muhammad kecil suka main-main. Main-main. Ini adik-adik ini suka main gak? Suka ya? Kalau ada rumput suka guling-guling gak? Waktu kecil sampai sekarang kayaknya begitu deh. Ada pasir suka main-main di pasir gak? Masih kan? Kalau pergi ke pantai suka lari-lari gak di pantai? Berenang-berenang kebetulan di sini ada kolam berenang ya. Gak usah jauh-jauh berenang. Betul Nabi Muhammad sama dengan anak-anak yang lain juga suka berenang. Tapi tidak ada tempat berenang di situ. Akhirnya berenang pasir. Main pasirlah Rasulullah dengan semua teman-temannya. Sampailah umur beliau lima tahun sesekali dijunguk oleh Aminah. Tiba-tiba Aminah ya bukan Aminah ya Halimah dikabari oleh anaknya. Wahai Bunda Wahai Bunda Muhammad 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 dibunuh orang Muhammad direnggut orang. Anaknya masih ngomongnya belum jelas tapi bisa dipahami. Maka Halimah Sa'adiyah bersama suaminya mengejar di mana tempat Nabi Muhammad bermain. Ketemulah di situ di satu lapangan. Nabi Muhammad udah main lagi. Ditanya oleh Halimah Wahai Muhammad anakku apa gerangan yang terjadi padamu? Kenapa saudaramu berteriak menangis bahwa engkau akan dibunuh oleh seseorang? Nabi Muhammad mengatakan Wahai Bunda Halimah belum lama ini ada dua orang datang aku lihat terbang dari langit turun ke bawah dia bersayap tiba-tiba orang ini mengambilku diantara teman-temanku lalu membelah dadaku dan mengambil jantungku dan membersihkan isi jantungku yang ada doda hitam dua di dalamnya lalu dikembalikan ke dalam aku kembali sehat seperti semula dan mereka pergi dan menghilang sedia kalah tiba-tiba aku bisa berlari lagi bermain lagi seperti semula Halimah kemudian takut dia sambil menangis dia peluk Nabi Muhammad dia sudah menganggap Nabi Muhammad anaknya sendiri dia mengatakan anak ini berbahaya anak ini tidak boleh ditinggalkan lagi di sini anak ini harus dikembalikan kepada ibunya kakeknya karena tempat ini sudah tidak aman maka besok Halimah Sadiyah dengan berat hati mengantarkan anak tersayangnya anak susuannya kepada Aminah dan kakeknya Abdul Mut Talib sampailah di Mekah diceritakanlah semua kejadiannya maka Aminah pun bercerita betul anak ini spesial dulu waktu aku melahirkannya aku mulir cahaya keluar dari badanku itu cerita dari siapa Halimah dan Aminah jadi dua ibu sudah menyaksikan bahwa anak ini luar biasa Sallallahu alaihi wasallam sampailah kemudian Nabi Muhammad agak sedikit dari anak-anak menjelang remaja oleh kakeknya Abdul Mut Talib disuruhlah Nabi Muhammad ini dan pamannya Abu Talib mengembala kambing atau dom maka tiada seorang Nabi kecuali dia bawa tongkat juga untuk jalan jaga diri dan mengembala domba pernah ngembala domba gak saya waktu kecil pernah karena ngikutin sunah itu pernah punya kambing tiga bulan jadi tiap sore pulang sekolah saya nyabir tumput bapak saya larang saya bilang gak apa-apa saya pengen rasa tahu rasanya gimana jadi peternak walaupun cuma satu kambing alhamdulillah tangan kita kapalan dikit tiga bulan lumayan karena saya ini hasilnya kidal nyabir rumput pakai kanan jadi gak ada yang benar nyabir rumputnya kalau pakai kiri udah gak pas juga karena sudah dilatih pakai kanan ya sudah tiga bulan saya serahkan Nabi Muhammad lebih lama lagi beliau sedang memerankan sebagai pengembala domba pengembala domba itu sabar atau enggak sabar jadi itu latihan kesabaran untuk Nabi Muhammad sabarnya bukan main setelah agak remaja Abu Talib disuruh oleh Abdul Muttalib ayahnya bertikakai Nabi Muhammad eh Abu Talib bawa cucuku ini berdagang ke wilayah Irak atau ke wilayah Syam maka berdaganglah mereka sampailah kemudian di satu negeri ternyata negeri itu negeri orang Nasrani disitu ada satu gereja gerejanya tidak ada berhala tidak ada patung Nabi Isa disitu terletak gerejanya gereja Tauhid masih menyembah Allah semata disebut ajaran Kristen atau Nasrani Unitarian hanya menyembah satu Tuhan Allah subhanahu wa ta'ala dia menghafal kitab Injil dalam kitab Injil dia baca bahwa akan ada Nabi akhir zaman yang dia selalu diiringi oleh malekat ditandai ada awan di atasnya karena gereja ini di samping jalan setiap kali ada karavan lewat ada kafilah lewat dia perhatikan ada gak awan di atas jadi lima kilo dari sini dia lihat ada gak rombongan pedagang yang jalan jika mereka jalan di atasnya ada awan seumur-umur puluhan tahun dia baru melihat sekali ternyata rombongan itu rombongan Abu Talib di dalamnya ada anak muda namanya Nabi Muhammad orang belum tahu nih siapa namanya maka beliau sedang diajar berdagang tadi kata Pak Doktor Cepi ada empat sifat Nabi ya yang tertarik itu saya sifat fatonah sifat apa cerdas dan yang paling penting juga sidik aberti sidik jujur ini ujian Nabi dapat dua sifat latihan di masa itu Bu Hayro kemudian mengatakan kepada anak buahnya yang berkhidmah di gereja wahai semua anak-anakku santri-santriku aktivis-aktivis gerejaku siapkan makanan paling enak ada orang spesial mau datang ke gereja kita Allah Allah salli Allah salli Allah salli Bukhayroh pun berkata, aku telah menunggu orang yang dijanjikan di akhir zaman. Ciri-cirinya cuma satu. Jika dia berjalan, di atasnya ada awan. Dia adalah Nabi. Aku tunggu-tunggu. Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi wa sallam. Akhirnya, beliau, Bukhayroh, mempersilahkan kalfilah yang lewat untuk masuk ke gereja beliau. Sampai di gereja, mereka makanlah semua. Kenisah Bukhayroh. bertanyalah Bukhayroh, dia lihat di atas, kenapa awannya tidak ada di atas kenisah tadi? Apa arti kenisah? Gereja. Dilihat di atasnya kok gak ada awan? Akhirnya Bukhayroh berkata, semua lagi makan. Siapakah pemimpin kaum kalian? Maka mengangkat tanganlah Abu Talib, aku wahai Tuhan Pendeta. Adakah orang yang belum ikut makan bersama kita? Lalu Abu Talib mengatakan, betul ada anakku. Dia masih kecil. Aku baru mengajari dia. Kami belum menganggapnya sebagai pedagang beneran. Apa kata Bukhayroh? Bawa aku kepadanya. Sembari mereka makan, Bukhayroh kemudian bertemu dengan Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Dia lihat di atas, tidak ada awan. Tidak banyak riwayat menyebutkan bahwa Bukhayroh sebenarnya langsung memeluk Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ayo kita salawat. Allahumma salli ala sayyidina. Allahumma salli ala sayyidina. Allahumma salli ala sayyidina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan adik-adik menunggu ayah yang hilang. Allah ayah hilang, sekian tahun tidak pulang. Tiba-tiba pulang. Nangis gak? Bapak ibu ini kehilangan anak di mal. Sehari semalam. Tiba-tiba ketemu. Nangis gak? Nangis. Ibu Hayro dikabarkan gurunya. Nanti akan ada di zamanmu. Muncul seorang Nabi. Dialah penutup Nabi di masa ini. Yaitu Ahmad. Yaitu Muhammad. Bertemulah mereka. Berdialoglah mereka. Disitulah muncul nur pertama kali dari Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Nabi berbicara. Sesuatu yang tidak layak. Yang tidak mungkin dibicarakan oleh seorang anak kecil. Anak kecil mana mengerti mengenai Tauhid. Anak kecil tak tahu. Tapi Nabi Muhammad bisa berbicara tentang La ilaha illallah. Nabi Muhammad bisa berbicara tentang Allah ahad, Allah samad. Nabi Muhammad menolak berhala latta dan uzza. Bu Hayro akhiran. Akhirnya anak itu dipeluk oleh Bu Hayro. Sembari dia menangis. Saya baru membayangkan saya nangis. Apalagi Bu Hayro yang sudah menunggu bertahun-tahun. Pulang tahun dia menunggu. Akhirnya anak Abu Hayro mengatakan. Wahai Abu Talib. Hazal gulam nabiyun. Anak ini adalah seorang Nabi. Anak ini seorang Nabi. Ini adalah penghulu alam semesta. Menutup semua para Nabi dan Rasul. Semenjak hari ini jangan pernah engkau bawa lagi dia berdagang. Karena jika ahlu kitab tahu, Yahudi tahu. Mereka akan membunuh anakmu ini. Maka Abu Talib pun mulai ketakutan. Segeralah Abu Talib bersama semua kafilahnya. Pulang menyembunyikan Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Berarti Nabi Muhammad sudah dikenali sebagai Nabi. Semenjak kecil. Siapa yang mengenali? Bu Hayro. Siapa lagi? Abu Talib. Sampailah di Mekah. Nabi Muhammad menjadi remaja yang luar biasa. Wajahnya sangat bercahaya. Kata beliau. Nabi Yusuf itu ganteng dan gagah. Tapi jamaluhu nisfu jamali. Gagahnya Nabi Yusuf baru separoh gagahku. Kebayang ada indah yang perempuan. Artis paling cakep siapa? Aktor, artis, penyanyi paling cakep siapa? Bukan yang disini. Ada ya. Kalau dia lihat. Pernah enggak kalian melihat. Ini lagi konser. Di zaman sebelum pandemi. Artis muncul. Lalu ada yang berteriak histeris. Pingsan. Pernah lihat enggak? Pernah. Di sini? Bukan. Nabi Yusuf lewat. Ibu-ibu cantik. Di Mesir. Lagi pegang apel. Dan pisau. Mereka kemudian melukai tangannya. Tanpa disadari. Enggak sampai buntung. Luka saja. Dia menyakiti dirinya sendiri. Tapi dia tidak merasai. Karena matanya sedang menatap. Makhluk yang setengah kegagahan alam semesta ada pada dia. Nabi Yusuf. Bukan setengah ya. Seperempat barangkali ya. Itu Nabi Yusuf. Kalau Adinda ini melihat aslinya Nabi Muhammad. Mungkin enggak bisa nafas. Pingsan kali. Enggak ada yang sanggup melihat wajah Nabi Muhammad. Abu Bakar Asyiddiq setiap kali wajahnya Nabi langsung tunduk. Enggak sanggup melihat. Maka Abu Bakar tidak sanggup menceritakan wajah Nabi. Setiap dia membayangkan mata Nabi dia langsung menangis. Setiap dia terbayang bagaimana wajah Nabi menatapnya. Dia langsung tunduk begitu. Enggak ada kalam lagi. Seperti saya tadi enggak bisa berkalam-kalam. Enggak bisa itu dibuat-buat. Abu Bakar setiap hari begitu bayangkan. Setelah wafat Nabi hampir setiap hari beliau ingat Nabi beliau begitu. Maka Abu Bakar setiap sholat ingat cara Nabi sholat langsung tidak bisa menjaharkan baca Al-Fatihah. Maka beliau kalau sholat seperti sir. Setiap hari seperti sir. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung kemudian suaranya hilang. Abu Bakar as sidik. Beda dengan Umar. Umar kalau rindu suaranya keluar menggelgar. Ini enggak tahu nih kalian yang mana nih. Abu Bakar apa Umar? Nabi Muhammad beranjak muda. Ini bagian terakhir yang mau saya ceritakan. Terjadilah banjir di Mekah. Jadi Mekah itu pernah banjir beberapa kali. Ketika terjadi banjir. Hajar aswad yang dulu belum terlalu hitam. Tapi karena banyak berhala. Kemudian menjadi hitam. Disedot itu dosa semua orang yang musyrik. Hajar aswad itu enggak seperti sekarang. Sekarang kan sudah dirapihkan. Kalau kayak foto kayak udah dilamain ating. Itu apa sih namanya itu. Batunya itu sudah dirapihin. Dulu batunya jatuh karena banjir. Berdirilah semua kaum. Masing-masing merasa dirinya, kelompoknya paling kuat. Mereka ingin mengangkat. Ke tempat semula. Tapi tidak ada satupun yang berhasil. Ganti kaum yang kedua, kaum yang ketiga, keempat. Tidak ada satupun yang sanggup mengembalikan. Nabi ini fatonah. Inilah puncak fatonah Nabi. Supaya orang Arab semuanya dapat kemuliaan. Karena orang Arab ini haus kemuliaan. Haus penghargaan. Maka Nabi Muhammad SAW mengatakan. Maukah kalian wahai tuan-tuan paman-paman ku, kakek-kakek ku. Aku tunjukkan cara yang paling adil. Semua kalian akan merasa mulia. Ambillah kain ku ini. Diambillah ridaknya beliau. Kemudian ditaruh di lantai. Pindahkanlah batu itu. Bahkan di riwayat lain tidak pakai ridak. Kita angkat sama-sama. Ujung yang ini, kaum yang ini. Akhirnya ada empat suku. Semuanya mengangkat bersamaan. Lalu mereka merangkat bersamaan. Kembalilah batu kepada tempatnya semula. Dan semuanya bersyukur, bertasbih, berterima kasih kepada Nabi Muhammad SAW. Terkenallah Nabi Muhammad saat itu dengan sebutan Muhammad Sang Jenius. Ini belum lagi Muhammad Al-Amin ini. Baru Muhammad Sang Jenius. Karena saya sedang berbicara di kampus Al-Maksum. Di mana banyak santri, banyak siswa, siswi. Saya berharap adinda sekalian menjadi orang yang fatonah. Fatonah itu bukan banyak hafalan. Fatonah itu yang mengerti keadaan. Mari menjadi orang yang mendapatkan kecerdasan fatonah Nabi Muhammad SAW. Demikian kira-kira yang dapat saya sampaikan. Gimana Ustadz Halim? Ada yang bertanya sebelum dari Ananda sekalian. izin Buya bertanya. Sekarang banyak yang menyampaikan dari suatu golongan tentang Ayah Ibu Nabi. Bahwa Ayah Ibu Nabi berada di neraka. Mohon penjelasannya Buya. Ini sudah banyak saya bahas sebenarnya di kajian-kajian terbuka ya. Sudah ada kajiannya di sosial media. Apakah benar orang tua Nabi masuk neraka? Ada-ada yang mau gak dibilang orang tuanya masuk neraka? Kalau ada orang yang ngomong begitu kita apain? Enggak, itu contoh aja. Kalau kita gak berpendidikan. Kalau kita berpendidikan kita apain? Kita aja ngobrol dia. Enggak jadi dilempar, taruh lagi. Katanya fatonah. Kita aja ngobrol mereka. Kita kasih tahu kepada orang-orang yang berani mengatakan orang tua Nabi masuk neraka. Kamu mengerti gak hadis Nabi? Ketika Nabi mengatakan. Jadi ada seseorang datang kepada Nabi. Nah denger ini ceritanya nih. Ada seseorang datang kepada Nabi. Apa kata orang ini? Wahai Rasulullah. Dimanakah tempat ayahku? Al-Quran jangan taruh di bawah sayang. Naikin, naikin. Al-Quran jangan taruh di bawah. Itu turunnya dari aras gitu. Ya. Kalian taruh di bawah. Waduh sedih. Nangis Jibril liatnya ya. Taruh-taruh di atas. Ada Quran yang taruh di bawah? Mulai hari ini. Jangan ada yang naruh Quran di bawah. Siap? Kenapa? Quran turunnya dari mana? Dari langit. Ada satu surat turun dari aras. Aras itu makhluk paling besar. Meliputi alam semesta. Terus sekarang kalian taruh di bawah. Gimana mau berkah pesantren kita, sekolah kita? Ilmu kita gak berkah. Tolong guru-guru. Kitab jangan taruh di bawah. Taruh di atas. Disitu ada nama Allah. Bener gak? Ada nama Allah gak? Nih saya ceritakan satu sebelum menjawab yang tadi. Ada seorang ulama zaman salafus salih. Dia ini pengen jadi wali tapi gak jadi-jadi. Zikir udah banyak. Baca Quran udah banyak. Hafal hadis udah banyak. Nyalahin orang lain juga banyak. Tapi gak kunjung-kunjung jadi wali Allah. Suatu kali dia melihat di tong sampah ada kertas tertulis Bismillah dibuang ke tong sampah. Dia melihat itu menggigil. Ada nama Allah kok dibuang ke tong? Sampah ini pasti santri yang gak belajar ini ya. Gak belajar adab. Dia ambillah itu, dia bersihkan. Debu-debunya dia bersihkan langsung, dia telan. Dia makan. Malam-malam dia bermimpi. Allah datang kepadanya dan mengatakan. Wahai hambaku, engkau telah menghormati namaku. Maka saksikan, saat ini aku menjadikanmu sebagai kekasihku. Syukur. Langsung dia jadi kekasih Allah. Jadi siapa tahu adinda ini gak jadi wali. Karena sholat jamaah. Karena sholatnya terpaksa disuruh ustadz. Gak jadi wali karena tahajud. Karena tahajudnya kalau gak tahajud kena strap. Gak jadi wali karena hafalan. Karena hafalannya pengen setoran. Gimana mau jadi wali Allah. Tapi ternyata jadi walinya. Karena ngangkat Al-Quran. Dari tempat yang di bawah, diangkat ke atas. Mau jadi kekasih Allah. Hormati buku-buku. Simbol-simbol. Nama-nama. Kaligrafi. Yang ada nama Allah. Nah kembali ke yang tadi. Ada seseorang datang ke Nabi dan bertanya. Wahai Rasulullah dimana ayahandaku. Lalu Nabi mengatakan. Ayahmu masuk neraka wahai Tuhan. Lalu sedihlah orang ini. Orang ini sedih. Ini bukan Nabi loh ya. Ini siapa? Sahabat Nabi. Sahabat Nabi sedih dibilang orang tuanya masuk neraka. Lalu Nabi hibur. Apa cara Nabi menghiburnya? Wahai sahabatku. Inna abi wa abaka finnar. Sesungguhnya ayahku dan ayahmu masuk neraka. Hadis riwayat imam. Muslim. Nabi lagi hibur. Supaya orang itu gak sedih disebutlah ayah Nabi juga masuk neraka. Berarti Nabi nyesel nyebut orang tua dia masuk neraka. Berarti Nabi sadar kalau kita menyebut orang tua dia masuk neraka. Orang itu sedih. Sekarang ada Ustadz tamatan timur tengah katanya. Ngajinya di Madinah katanya. Jalan di kampungnya Nabi katanya. Tapi dia mengatakan orang tua Nabi masuk neraka. neraka. Sedih gak Nabi kalau digituin? Sedih. Kira-kira kalau kau tunggu Nabi disapa gak tuh orang tua? Kok bakal disapa? Al-Wahsi. Bunuh Saidina Hamzah. Tau bat. Apa kata Nabi? Wahai wahsi. Aku tahu engkau taubat. Tapi tolong jangan duduk di depanku. Duduklah di belakang. Al-Wahsi setiap ingat itu beliau nangis. Maka dia duduk di belakang orang. Di belakang tembok. Di belakang tiang. Supaya tidak dilihat oleh Nabi. Karena Nabi kalau ingat dia. Ingat pamannya terbunuh. Kira-kira kalau Nabi ketemu sama orang yang bilang orang tua Nabi masuk neraka. Diusir gak? Oh ini yang bilang orang tua gue masuk neraka. Dia protes tertorang ya. Apa kata orang ini? Wahai Rasulullah. Nanti di kiamat. Kan engkau sendiri yang mengatakan orang tua masuk neraka. Oh itu Nabi marah itu. Apa kata Nabi? Kamu kurang cerdas. Kira-kira begitu. Aku ini menghibur dia. Karena aku habis membuat dia sedih. Mengatakan orang tuanya masuk neraka. Jika orang tua manusia biasa disebut masuk neraka. Aku, dia sedih. Apalagi aku. Kira-kira gitu kalau dikiaskan. Kira-kira gitu kalau dikiaskan. Maka untuk belajar akidah ini gak cukup belajar bahasa Arab. Harus belajar juga akidah yang kuat. Gak penting tamat mana. Yang penting gurunya siapa. Jadi adinda ini jangan terlalu nafsu sekolah di mana, sekolah di sini. Yang penting gurunya siapa. Itu yang penting ya. Itu yang akan menentukan sikap kita ke depan. Jadi, orang-orang yang mengatakan orang tua manabi masuk neraka. Pertama, dia tidak mengerti hadis. Yang kedua, dia tidak menguasai ilmu akidah. Yang ketiga, dia kurang ajar kepada Rasulullah s.a.w. Alayhi wa sallam.